KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018 Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan KIPP merupakan suatu program yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan publik pada pemerintah pusat maupun daerah. Sejauh ini sudah banyak inovasi yang dilahirkan. Tulus berharap agar inovasi yang telah terbangun dapat dibentengi dengan regulasi yang kuat dalam hal ini peraturan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak mudah terjadi perubahan kebijakan jika terjadi pergantian pimpinan maupun kepala daerah. Dengan demikian terobosan yang telah ada dapat dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya. Saya kira bisa jadi seperti itu karena kan tanda kutip kultur dari pejabat publik kita kalau ganti polisi ganti kebijakan. Dan oleh karena itu sebenarnya yang paling kuat untuk membentengi itu agar tidak mudah terjadi perubahan kebijakan kalau terjadi pergantian pimpinan daerah adalah harusnya semua inovasi ini di-backup dengan regulasi yang kuat dalam hal ini bisa perda. Karena kan kalau perda untuk mengubah melalui proses legislasi ada pelibatan DPR dan seterusnya. Tapi kalau baru level peraturan bupati atau peraturan wali kota itu masih rentan untuk diubah padahal bisa jadi kebijakannya sudah sangat bagus, sudah settle. Tapi hanya karena mungkin pimpinan daerahnya merasa eh ini kan produk pimpinan sebelumnya sehingga perlu direvisi dan segala macam. Presentasi dan wawancara top 99 inovasi pelayanan publik hari ke-9, Kamis tanggal 19 Juli diisi dengan paparan 9 inovasi dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, keduanya dari Bali, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.